Musim 2021-2022 akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan. Artinya, sejumlah klub sedang mempersiapkan jersi baru mereka di musim depan. Sejumlah situs pun sudah membocorkan rancangan jersi-jersi baru tersebut. Cetak Gull coba merangkumnya sebagai berikut. Untuk mengawali ulasan ini, ada raksasa Premier League Manchester United. Belum lama ini, media footy headline membocorkan jersi home setan merah untuk musim depan. Jersi tersebut masih menggunakan warna merah sebagai warna dasarnya. Selain itu, jersi ini juga masih dibesut oleh aparel asal Jerman yakni Adidas. Pada bagian pundaknya terlihat balutan khas Adidas dengan strip 3 berwarna hitam. Berikutnya, pada bagian kerah mereka menggunakan desain kerah segitiga. Kabarnya, desain kerah tersebut terinspirasi dari kerah polo di tahun 1994 yang lalu. Pindah ke bagian logo setan merah menggunakan logo perisai yang khas berwarna merah. Logo ini punya kemiripan dengan logo di musim 2019-2020 yang lalu. Hanya saja di musim tersebut, mereka memilih warna dasar hitam tanpa perisai. Untuk bagian kaos kakinya, mereka menggunakan warna dasar hitam dengan corak merah di bagian atasnya. Pada bagian tengahnya, terdapat logo setan merah khas Manchester United. Manchester City Berikutnya, masih dari klub Premier League yakni Manchester City. Baru-baru ini, jersi home Manchester City turut mencuat di situs footy headline. Media itu memprediksi kalau jersi home Manchester City masih menggunakan biru langit sebagai warna jersinya. Selain itu, jersi ini juga masih dibesut oleh aparel sebelumnya yakni Puma. Untuk bagian sponsor dan logo aparel, mereka menggunakan warna merah marun. Berikutnya, pada bagian kerah terdapat corak berwarna putih yang melingkar. Corak ini juga serupa dengan corak di bagian kedua sisi lengannya. Liverpool Selanjutnya, di klub Premier League lainnya, ada Liverpool. Baru-baru ini, desainer asal Turki bernama Ismet membuat konsep jersi home Liverpool untuk musim 2022-2023. Jersi kandang ini cukup berbeda dengan jersi yang digunakan pada musim ini. Kalau di musim ini menggunakan corak garis merah, jersi musim depan akan menggunakan warna merah polos. Selain itu, jersi ini juga punya warna merah yang sedikit agak gelap. Dari konsep tersebut, jersi ini masih dibesut oleh aparel asal Amerika Serikat yakni Nike. Kemudian ada klub raksasa La Liga yakni Real Madrid. Sama seperti sebelum-sebelumnya, footy headline juga membocorkan jersi home squad El Real di musim depan. Kabarnya, jersi tersebut akan mengusung tema klasik dengan warna dasar putih. Selain itu, jersi ini juga masih dibesut oleh aparel sebelumnya yakni Adidas. Jersi tersebut masih terlihat polos dengan menyamarkan logo Real Madrid di semua sisi jersi. Untuk bagian bundaknya, terdapat corak khas Adidas dengan tiga strip yang berwarna ungu. Pada bagian kerahnya, jersi ini menggunakan kerah dengan model kancing. Jersi ini juga punya kemiripan dengan jersi Real Madrid di musim 2007-2008 yang lalu. Kabarnya, jersi home-anye Real Real ini akan dirilis pada bulan Mei yang akan datang. Berikutnya, masih dari klub La Liga yakni Barcelona. Berbeda dengan Real Madrid yang dibocorkan oleh footy headline, jersi Barcelona dibocorkan oleh media lokal yakni Mundo Deportivo. Jersi tersebut masih dibesut oleh aparel asal Amerika Serikat yakni Nike. Jersi ini punya warna dasar biru dengan corak garis berwarna merah dan hitam. Untuk bagian celana mereka, menggunakan warna hitam dengan nomor berwarna emas. Pindah ke bagian sponsor, Barcelona akan kedatangan sponsor baru yakni Spotify. Perusahaan streaming musik terkenal itu sudah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan Blaugrana. Radio Katalunya mengklaim kalau Spotify sepakat untuk mensponsori Barcelona selama 3 tahun. Kabarnya, Spotify sudah mengucurkan dana sebesar 280 juta euro. Tidak cuma dari jersi home, Mundo Deportivo juga membocorkan jersi away dan jersi ketiga Barcelona. Untuk jersi away, Barcelona menggunakan warna dasar emas dengan logo berwarna nevi monochrome. Sementara untuk jersi ketiga, punya warna dasar putih dengan corak biru dan merah. AC Milan Selanjutnya, pindah ke klub raksasa seri A yakni AC Milan. Pada awal bulan Juni kemarin, media footy headline membocorkan desain jersi home AC Milan untuk musim 2022-2023. Jersi anyar dari Rossoneri ini masih mempertahankan warna merah dengan corak berwarna hitam seperti biasa. Kombinasi warna tersebut memang sudah jadi ciri khas AC Milan sejak dahulu kala. Selain itu, jersi ini juga masih dibesut oleh aparel yang sudah lama menangani AC Milan yakni Puma. Gak cuma jersi home, footy headline juga membocorkan jersi away dan jersi ketiga AC Milan. Untuk jersi away-nya, AC Milan memilih warna dasar putih dengan aksen berwarna merah tenggu dan juga krim. Sementara jersi ketiga punya gabungan dua warna yang menjadi dark green. Juventus Kemudian di klub seri A lainnya ada klub asal kota Turin yakni Juventus. Bocoran jersi home Juventus untuk musim depan ini datang dari media La Maglia Bianconera. Gak cuma satu, mereka juga membocorkan dua konsep jersi sekaligus. Sebagai catatan, kedua desain ini masih berupa konsep dan belum sampai ke tahap akhir. Untuk konsep pertama, jersi ini masih sama dengan jersi yang sebelumnya. Yakni penggunaan warna dasar putih dengan corak garis berwarna hitam. Untuk bagian logonya, Juventus menggunakan logo perisai berwarna hitam dan bintang berwarna emas. Untuk konsep kedua, mereka menggunakan desain yang serupa. Akan tetapi, bagian logonya dibuat berbeda dengan pemilihan warna emas. Selain itu, warna emas ini juga terdapat pada bagian sponsor serta logo aparel. Untuk menutup ulasan ini, ada raksasa Bundesliga yakni Bayer Munchen. Pada bulan Januari kemarin, media putih headline membocorkan jersi Bayer Munchen untuk musim 2022-2023. Jersi baru Bayer Munchen ini memperlihatkan perubahan desain yang cukup besar. Walaupun masih menggunakan warna dasar merah, jersi ini punya corak garis berwarna putih. Untuk bagian aparelnya, Bayer Munchen masih menggunakan aparel lokal yakni Adidas. Di bagian sponsor, mereka juga masih menggunakan sponsor telekom. Putih headline mengklaim kalau desain jersi ini punya tingkat keakuratan mencapai 95%. Sementara itu, jersi ini juga punya kemiripan dengan jersi mereka di tahun 2001 yang lalu. Pada tahun tersebut, squad The Bavarian berhasil menjuarai Liga Champions. Saat itu, mereka mengalahkan Valencia di laga final lewat drama adu penalti. Itulah prediksi jersi baru klub-klub top Eropa untuk musim depan. Bagaimana pendapatmu jersi manakah yang punya desain yang paling bagus? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.